Kot Blue Mungkin ketahuan konten kreatornya ya Karena dia pesan nasi cuma satu Yang lainnya log semua Orang normal gak ada yang kayak gitu tuh Itu konten kreator doang Jadi dibungkusin pake styrofoam Sedangkan ibu-ibu depannya Dikasih kresek Suruh bungkus sendiri Gak masuk akal Hola netizen yang tercinta Setelah A.A.Juju Ada lagi food vlogger yang mereview Jujur makanan di warung makan Bang Madun Dinilai 3 persepuluh Karena menunya banyak yang tidak segar Belum lama ini Warung makan Bang Madun Ramai jadi perbincangan Setelah direview jujur Oleh food vlogger bernama A.A.Juju Selain A.Juju Ada lagi food vlogger yang eksis Bernama Kotoblu juga memberi penilaian jujur Soal warung makan Bang Madun Dari suasana hingga menu makanannya Ia beri nilai 3 persepuluh Seperti dalam videonya Kotoblu mengaku merasa tidak puas Ketika makan di warung makan Bang Madun Kotoblu memesan beberapa menu Menurutnya harga yang ditawarkan terlalu mahal Untuk sekelas warung Dan yang disayangkan lagi Rasanya tidak sebanding dengan harganya Selain itu Ia juga memesan cumi saus padang Yang teksturnya sudah lembek Yang membuatnya kesal adalah menu udang goreng tepu Yang ternyata masih ada kotorannya Kemudian Ia memesan menu ayam kecap yang kering Dan teksturnya sangat keras Bahkan sulit ketika dipotong dengan menggunakan cendok Masih ada banyak menu yang dianggap rasanya kurang memuaskan Meski begitu ada beberapa menu yang rasanya masih bisa terselamatkan Seperti telur dadar dan sambal lenca Pengalaman makan lur yang diberi kantong kresek saat ingin membungkus makanan Juga disaksikan sendiri oleh Kotoblu Ia melihat beberapa pengunjung lainnya yang diberi kantong kresek untuk membungkus makanan Pengunjung tersebut juga membungkus makanannya sendiri Sementara saat dirinya ingin membungkus makanan yang masih sisa Ia dilayani oleh pelayan Kemudian makanan dia dibungkus menggunakan stereofoam baru Dikemas lagi menggunakan kresek Menurutnya hal ini tidak adil untuk pengunjung lainnya Tidak hanya harga menu makanannya saja yang dinilai tidak masuk akal Tapi nasi putih juga Kotoblu memesan setengah porsi nasi dengan harga 20 ribu rupiah Selain itu jika total harga dari makanan yang dipesan seharusnya 303 ribu rupiah Tapi pelayan menjumlakannya dengan total 315 ribu rupiah Dengan suasana warung makan, pelayanan, harga, dan kualitas menu makanannya Kotoblu memberi rating 3 persepuluh secara keseluruhan Video tersebut langsung dibanjari komentar netizen yang budiman Ramai netizen yang terhormat geram dengan warung makan Bang Madun yang memiliki kualitas buruk Nah gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya Tuh kemarin yang aku bikin Aku nge-stitch video si Ayuyu dan semuanya masih pada belain si wartegnya itu Warteg ya warung lah ya Nah tuh coba kamu lihat ini dan kamu baca reviewnya di bawah itu Emang kita sebenarnya kita jauh-jauh kesana kan seharusnya cari yang enak kan ya Berarti kan kita tuh udah pengen makan enak nih Udah jauh-jauh dari BSD ke Tangerang kan kayak gitu Nah sampai sana nggak enak Udah kelihatan tau walaupun aku nggak ikut makan ikan bakarnya si Ah Juju tuh juga udah kelihatan Lihat aja ikannya kayak gitu Udah kelihatan tau Terus udangnya juga udah kelihatan Orang di rumah aku aja aku kalau makan udang-udang yang nggak panas aku nggak mau Kok banyak aku suruh goreng crispy lagi ya kali Kita pesennya udang crispy yang dateng udang melempem ya kan Udah kelihatan bu Kamu mau makan disitu banyak sampah ambil lihat sampah Ya enggak lah gila aja Orang harga segitu udah harga restoran Better kita orang restoran ya kan Be smart dong Jangan pada salahin aku Dari kemarin udah nyoba nahan-nahan buat nggak ikut komentar Tapi ini lucu banget sih Aku kan nonton juga ya kontennya kode blue Kenapa pas dibungkus itu pakai sterofoam sedangkan ibu-ibu tetap pakai plastik gitu ya Terus ditanyain kok kenapa nggak adil Dan aku mikirnya kayak kok dia bisa tau ya Bakalan didatengin gitu sama kode blue ini Ternyata udah dikasih kisi-kisi sama sepuh Ya gimana Bener-bener ya sepuh Akhirnya requestan kritizen pun terkabulkan Kode biru sudah mereview Mak Kopiah Review-nya pun bukan pedes lagi Tapi pahit ngalahin empedus sapi yang habis makan brotowali Semoga Bang Gadun bisa ikstifar dan nggak bela diri sampai tantrum lagi Tanggapi permasalahan ini dengan bijaksana Seburuk apapun kritikannya Jadikanlah kritikan-kritikan tersebut sebagai jembatan untuk membangun Mak Kopiah Menjadi lebih baik lagi ke depannya Iktifar Bang Gadun Tenangkan diri, kendalikan emosi Kalau menurut kode biru kan rasanya nggak enak Tapi tenang Bang Gadun Rasa itu di setiap lidah orang akan berbeda Kembali lagi ke selera masing-masing Kalau masalah cara masak dan sebagainya Jangan khawatir juga Karena setiap orang Sep misalnya star restoran sekalipun Mereka cara masaknya berbeda-beda Kalau menurut Bang Gadun Tidak ada masalah dengan cara masak dan rasa makanannya Ya sudah pertahankan Toh Mak Kopiah sudah mempunyai pelanggan tetap Jangan sampai rasanya berubah Nanti mengecewakan pelanggan yang sudah ada Tapi yang penting kebersihannya tetap dijaga Bukan cuma kebersihan tempat dan makanan ya Bang Gadun Tapi juga kebersihan hati dan pikirannya Bang Gadun Nggak usah lagi emosi Nggak usah lagi cari analogi yang tidak sepadan Pokoknya jadikan kritikan dari kritizen sebagai sarana untuk perbaikan pelayanan Kalau Bang Gadun tantrum lagi kayak kemarin Kritizen malah senang Karena mereka dapet hiburan Emang kritizen pikirannya agak lain Bang Orang marah malah jadi bahan candaan Dia orangnya baik nggak? Ainjing lah Masih sempet sempetnya nanya Itu orang baik atau kagak? Kayak mana? Tapi ya sangat disayangkan sih ya Pelayanan antara orang yang biasa sama food vlogger dibedain Gue ngeliat tuh kontennya si Code Blue kan Si Code Blue minta dibungkus dikasih stereofoam Lah orang lain gitu minta dibungkus cuma dikasih plastik Terus disuruh bungkusin sendiri ya Allah Oh ada gitu ya orang bayar makanan sama Pelayanannya dibedain hanya karena Ini orang food vlogger Tapi itu orang bukan food vlogger gitu Gila Dan kalau masih ada orang-orang yang mau makan disitu Dengan suka rela Aneh loh Tapi Bang bukan si Jujuk doang yang nanti Ada lagi si Code Blue Nah ini si Code Blue nih Ngapain coba? Dantung kalau lebih awal Kan perjanjian ini November deh buat nyanyi di Indonesia Itu Code Play bukan Code Blue Beda ya? Beda dong Bang Bilang apa dia? Dia bilang Masakan Nyakopsa itu dingin Bang Mana kan lu dibilang sama Nyakopsa? Eh Code Blue Nyakopsa udah bilang Dia masak dari 25 tahun yang lalu Ya wajar lo dingin Iya Berarti Nyakopsa hebat dong Masak 25 tahun kagak basi cuma dingin Nah itu dia Bayangin bini gue Kenapa? Pagi masak sayur sop Malemnya Dingin Cak di sayur asem Itu basi Itu namanya membuktikan kalau masak itu susah Yang gampang? Ngoce Eh Bang Ya kayak kita Oh Yaudah ya food vlogger sama pegai kuliner jangan paling berantem Harusnya mereka berdua sejalan Supaya memajukan UMKM di negara kita Benar lagi sebenernya ini masalah kecil Kenapa jadi gede ya? Iya Jangan-jangan gue nudupin kasus yang lain Eh Bang Bang Kok tengah malem ada suara bakso Bang Kenapa ya Bang? Jangan Intel lagi Bang Hah? Gue gak takut sama Intel Takutnya? Food vlogger Eh Bang Waduh Raja terakhir udah turun nih Seandainya kemarin owner terima dikritik Ini masalahnya gak bakal sampe kayak gini Kita disini Bang Madun gak mau jatuhin usaha siapa-siapa Ini buat pembelajaran juga Bagi temen-temen yang mau buka usaha Yang diperhatiin ya ini, 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 dan ini Iya kan? Kita semua sayang Bang Madun Makanya kita ngasih kritik supaya usaha Bang Madun makin maju lagi We love Bang Madun Semangat Terima kasih untuk Om Code Blue udah dateng Udah nyobain masakannya Udah tau tempatnya jadinya Udah nge-review semua Mohon maaf banget Kalau rasanya ada yang gak cocok di lidah Atau teksturnya ada yang gak Yah keras gitu Mohon maaf banget Itu kalau gue yang punya resto Kalau yang punya resto tantrum Gue gak terima Tenggak Gue Bawa peradaban Guys aku gak tau tapi aku happy banget Babak baru Direview sama Code Blue Kita lihat nanti setantrum apa Bayi-bayi kita Lihat ya Aku nontonnya kayak seru banget Ya ampun seru banget Ini jujurnya Benar-benar jujur ya Seru Seru Waduh akhirnya pemamakan Bang Madun Direview juga nih sama Code Blue Waduh kalau ngeliat reviewnya sih Ngeri-ngeri sedap juga ya Tapi ya dari sisi positifnya sih Setelah kedatangan Ajuju ya Nah sekarang direview sama Code Blue ini Kelihatan dari kebersihan tempatnya Udah Mendingan lah ya Dibanding sebelumnya Berarti emang udah ada perubahan Cuma dari Masalah bungkus plastik itu Kayaknya masih Belum nih Masih belum Masih belum diperbaiki ya Sama Bang Madun Ini juga masalah Bungkus plastik itu Ya itu sebenarnya Udah dari dulu ya Kalau kita lihat dari review-reviewnya Sebenarnya Udah banyak juga yang ngalamin ya Berarti lumayan udah lama sih Cuma emang belum ada Perbaikan gitu Nah mudah-mudahan Setelah review dari Code Blue ini Ada perbaikan dari Rumah makannya Kopsah ini ya Dan juga semoga Bang Madun Nggak kepancing lagi nih Buat ngeresponnya Jangan sampai ada tantrum Part 2 ya Nanti malah Bukannya malah Bikin citra Rumah makannya bagus Malah makin memperburuk citra Dari rumah makannya ya Yang gue nggak habis pikir adalah 25 tahun berjualan Kuliner Tapi Dia masih nggak paham Tai udang itu dimana 25 tahun lu kasih makan Orang tai udang Lalu Diskriminasi gitu Sama orang yang bukan content creator Yang kok Code Blue Mungkin ketahuan content creatornya Karena dia pesan nasi Cuma satu Yang lainnya loku semua Orang normal Nggak ada yang kayak gitu tuh Itu content creator doang Jadi dibungkusin Pake styrofoam Sedangkan ibu-ibu depannya Dikasih Kresek Suruh Bungkus sendiri Nggak masuk akal Nggak masuk akal Itu nggak adil Itu diskriminasi Lalu ada Content creator Siapa ya JWS Bro atau siapa ya Aku lupa namanya Itu ketahuan Nge-videoin Terus dilarang Padahal dia beli Konsumen Gimana ya Terus disuruh langsung Ke Bang Madunnya aja Langsung ke rumahnya Ntar diantarin gitu Terus reviewnya gimana Orang mau review Orang konsumen Nggak boleh review Jadi tolong lah Jadi tolong lah Tolong gitu Kalau punya usaha Kuliner apalagi Itu memang dunia kan keras Itu harus tambah Nanti harus terima kritik Itu kritik Itu reviewnya bagus banget Itu Bener Reviewnya Code Blue Itu bagus banget Dia ngomong jujur Dia ngomong Kalau enak-enak Kalau nggak enak Nggak enak Dan sambel encahnya Diuji Arah-arah Anjay Berarti enak banget Segar Dan beberapa konten kreator Yang lain juga Bilangnya Itu segar Sambel encahnya Itu pertahankan Yang lain diperbaiki Apalagi Tayudang itu Aduh Parah sih Padahal gampang kan Tayudang itu Membersihkan tayudang itu Udah paling gampang Tinggal ditusuk Pumbunya angkat Bersih dah tuh Tayudang Lalu salah hitung Segala macem Nah itu Fatal tuh Salah hitung Itu bikin Kalau orang Pasti nggak mau kesana lagi Karena salah hitung Dan Jangan tantrum di media Tentang-tentang Followers banyak Tantrum Marah-marah gitu Jangan Ini kesempatan yang bagus Buat memperbaiki Kalau mau sih Sub indo by broth3rmax selamat menikmati